Selamat datang di Kompas Bisnis bersama saya, Glenis Oktania. Saudara Menteri BUMN, Erick Thohir menilai sejumlah BUMN karya saat ini menjalankan sistem bisnis palugada. Erick akan melakukan konsolidasi BUMN karya sesuai dengan kekuatan bisnis masing-masing. Hal ini diungkapkan Erick saat rapat kerja bersama Komisi 6 DPR. Di luar jasa marga, Erick akan kembali memfokuskan BUMN karya ke bisnis utamanya seperti IPC atau pembangunan gedung. Erick juga akan menutup beberapa kantor BUMN karya di luar negeri, terutama yang tidak signifikan memberi pemasukan bagi negara. Bagaimana kekuatan bagi karya-karya ini bisa menjadi sebuah kekuatan sendiri. Contoh misalnya bagaimana kita terus akan mengkonsolidasikan kantor-kantor karya yang jumlahnya banyak di luar negeri. Buat apa? Itu sebuah pemborosan. Buat kita punya kantor sendiri, WIKA punya kantor sendiri, kita sudah minta itu ditutup, semua gabung menjadi satu kantor.